Terima kasih. Tidak ada legal hukumnya dan berusaha untuk selalu memberikan dampak sosial bagi sekitarnya. Masuk ke COVID ya, jadi memang seperti yang sudah disampaikan Mas Parlan tadi, memang luar biasa sekali dampak dari COVID-19 ini dan ternyata dampaknya tidak hanya di soal kesehatan tapi kemana-mana ya, ke ekonomi juga, ke sosial juga dan kemana-mana. Akhirnya semua merasakan dampaknya sekarang dan memang ini menjadi sebuah masalah bersama begitu. Dan yang menjadi solusi sebenarnya inovasi gitu ya, kalau kita mendengar kata inovasi, inovasi inilah yang akhirnya bisa menyelesaikan berbagai masalah di bumi ini begitu ya. Dan melihat kondisi akibat COVID-19 sekarang ini memang akhirnya inovasi digital atau teknologi digital memang menjadi salah satu inovasi atau solusi yang paling pas begitu ya. Di kondisi kita harus physical distancing dan sebagainya yang akhirnya kita memang harus menerapkan beberapa teknologi digital ini yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Dan sebenarnya ini sudah berlangsung sejak lama ya inovasi-inovasi itu termasuk mungkin kalau di Indonesia sudah ada beberapa startup begitu ya, termasuk unicorn-unicornnya yang ada begitu. Bahkan terakhir katanya ada unicorn ke-6, GDID katanya ya. Jadi ini sebenarnya satu kabar baik buat Indonesia bahwa kita ternyata terus berkembang inovasinya. Jadi teknologi digital kita terus berkembang, kita bahkan terbanyak unicornnya di ASEAN. Dan ini menjadi sebuah kabar baik bahwa kita sebenarnya bisa banyak memberikan inovasi dan memberikan banyak solusi bagi permasalahan yang ada di negeri ini begitu. Nah contoh saja dengan ya gara-gara apa namanya sudah adanya Gojek, sudah adanya Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa terbantu sekali nih di kondisi COVID-19 ini, para UMKM tetap bisa jualan dengan e-commerce, kemudian tetap bisa menjual lewat Gojek dan sebagainya. Pembayaran juga bisa terbantu dengan OVO dan sebagainya. Jadi ini salah satu bukti bahwa ternyata memang teknologi digital ini sudah banyak membantu dan seharusnya kita bisa turut andil juga nih sebagai para anak bangsa begitu ya. Nah ini ada beberapa contoh inovasi lainnya yang mungkin bisa kita lihat di gambar begitu. Kalau kita lihat yang ujung kiri atas ini apa nih kira-kira nih? Kalau sekilas lihat ini sebenarnya colokan ya. Jadi ini colokan untuk apa namanya, ini sebenarnya juga lagi-lagi karena inovasi berarti ini menyelesaikan masalah. Masalah yang diselesaikan adalah soal colokan yang mungkin egois gitu ya. Selama ini ada colokan yang nyolok, sorry apa namanya, ada dokter yang nyolok kemudian nutupi colokan yang lainnya gitu ya. Jadinya nggak bisa nyolok untuk orang lain. Akhirnya dibikinlah dia sebuah colokan gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia bagunya apa ya. Tapi ya anggap saya colokan begitu. Yang bisa di adjust gitu, bisa diotak-atak, akhirnya tidak menutupi satu sama lain. Ini kan akhirnya menjadi sebuah inovasi juga nih. Inovasi dari permasalahan susahnya ketika ada colokan-colokan yang besar begitu. Bawahnya juga ini sebenarnya sebuah inovasi juga nih, sederhana sekali. Masalah apa kira-kira itu? Ini adalah masalah ketika kita bawa makanan lebih dari satu gitu kan. Dan akhirnya bisa, apa namanya, harus pakai kerasa yang besar, akhirnya jadi nimbul sampah lagi dan sebagainya. Nah akhirnya dibikinlah konsep kayak model rantang sebenarnya ini. Jadi semua packagingnya bisa saling dihubungkan, jadi seperti rantang. Jadi ini sebuah inovasi juga yang menurut saya juga cukup bagus ya. Lagi-lagi menyelesaikan masalah gitu. Sebelah kanannya juga sama ini, kalau teman-teman lihat sekilas ini seperti payung ya. Ini sebenarnya adalah sebuah jemuran. Ini anak kosan mungkin ngalami nih, kalau hujan gitu kan. Waduh, tadi barusan jemur, tapi masih di kampus. Terus akhirnya harus hubungi teman yang di kosan. Eh, ternyata juga di kampus juga, nggak ada yang bisa angkat jemuran. Akhirnya basah juga, padahal habis dijemur. Nah, makanya ada sebuah inovasi ini menarik banget ini sebenarnya. Jadi dia ngasih jemuran dengan plastik transparan di situ, sehingga ketika panas tetap bisa terjemur, tapi ketika hujan juga nggak basah begitu ya. Jadi ketutupan. Ini lagi-lagi sebuah inovasi ini. Menyelesaikan masalah tidak menyelesaikan masalah. Jadi ternyata ini beberapa contoh inovasi-inovasi yang menyelesaikan masalah. Termasuk di atas ya iPhone ya, kita tahu sendiri lah ya. Ini sudah banyak membantu juga. Di mana ternyata beberapa inovasi ini memberikan banyak solusi bagi permasalahan yang ada begitu. Dan ternyata inovasi tidak melulu soal produk, teman-teman. Jadi sistem ternyata bisa menjadi sebuah inovasi juga nih. Contoh ketika kita lagi ke ATM dulu itu, orang-orang mesti ketika ke ATM mindsetnya udah pengen ambil duit gitu ya. Nah maka ketika uangnya sudah keluar, mungkin dia saking buru-burunya atau saking tidak konsentrasi begitu, akhirnya ATM-nya tertinggal gitu ya. Akhirnya ketelen atau tercuri atau sebagainya lah. Ini menjadi sebuah problem. Karena ternyata yang mengalami hal seperti itu ada banyak. Akhirnya dirubahlah sistemnya nih oleh pihak banknya. Akhirnya yang keluar bukan uangnya dulu. Tapi ATM-nya dulu ya. Kartu ATM-nya dulu yang keluar baru uangnya. Akhirnya itu cukup efektif untuk membuat kita tidak lupa untuk mengambil ATM-nya gitu ya. Jumlah ATM yang tertelan atau tersuri jadi berkurang. Lagi-lagi ternyata ini jadi sebuah inovasi nih. Nggak saya kan masalah. Iya juga begitu. Meskipun bentuknya bukan produk tapi lebih ke sistem. Jadi sistem juga bisa menjadi sebuah inovasi. Nah apakah ini sebuah inovasi juga? Ini kira-kira apa ini? Masalah apa yang diselesaikan kira-kira nih? Kalau produknya begini. Mungkin ini ya, karena sering hilang remote-nya begitu ya. Lagi dicari kok hilang gitu kan. Kayaknya itu barusan di sini kok udah nggak ada lagi. Akhirnya dia bikin lah sebuah inovasi begitu ya niatnya. Untuk membuat remote itu udah ditemukan gitu loh. Nah akhirnya bisa ditempel di kepala begitu ya. Ini kira-kira inovasi bukan? Ya mungkin sebuah penemuan yang menarik ya. Tapi kalau kita pikir-pikir ini malah justru menimbulkan masalah baru gitu ya. Wah ini bikin kepala berat gitu kan. Aduh ini mengganggu muka saya yang ganteng gitu. Aduh muka cantik saya ketutupan remote dan sebagainya. Ternyata ini niatnya bagus gitu ya. Pengen menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru yang lain. Jadi ini jadi sebuah PR kita. Bahwa kita kalau membuat inovasi jangan sampai seperti ini. Ini ada satu lagi nih. Contoh yang menarik. Ini adalah sebuah alat untuk mencangking durian gitu. Kalau teman-teman lihat. Ini namanya chunkings ya. Ini sebenarnya dari lomba namanya Black Innovation. Kalau betul itu ada namanya Black Innovation ya. Jadi ini masalahnya sebenarnya yang paling diangkat adalah masalah susahnya membawa durian gitu. Yang berat, yang berduri. Jadinya repot sekali kalau membawa durian. Akhirnya dia bikinlah satu chunkings gitu ya. Setelahnya namanya ini chunkings. Untuk membawa durian biar lebih mudah gitu. Sampai akhirnya masuk ik-end juga gitu. Keren gak kira-kira? Biasanya kalau sebuah inovasi masuk TV kan udah dianggap keren ya. Wah ini gila ini masuk TV gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin teman-teman harus bisa melihat lebih jeli nih disini. Saya pernah ketemu sama salah satu jurinya Black Innovation ini. Dia cerita di satu seminar. Dia bilang begini. Yang punya ide kayak gini itu lebih dari satu. Dia penasaran banget kok. Orang punya ide semacam ini gitu. Nah akhirnya dia sengaja meloloskan satu masuk final untuk ditanyai. Kenapa sih kamu bikin semacam ini gitu. Nah akhirnya pas mereka menjelaskan bla 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 gitu. Jurinya nanya balik gitu. Oke demo menarik gitu. Tapi kenapa gak tinggal dibuka saja isi duriannya gitu ya. Taruh di tupperware beres gitu. Terus pesertanya bilang oh iya ya gitu. Dia baru menyediakan oh iya kenapa gak begitu saja gitu. Dan kita juga gak tau nih sebenarnya satu harga chunkings ini berapa. Jangan-jangan lebih mahal dibandingkan durian itu sendiri gitu. Atau ini baru bisa menchunking satu. Kalau ada lebih dari satu durian terus gimana? Apakah harus punya lebih dari satu seperti ini kan repot lagi. Jadi sebenarnya niatnya bagus begitu ya. Pengen menyelesaikan masalah sesuai dengan mindset inovasi tadi. Tapi justru malah menurunkan masalah baru lagi. Jadi ini jadi tantangan kita dalam berinovasi ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kita niatnya bagus pengen membuat teknologi digital macem-macem. Tapi jadinya malah begitu. Ada satu lagi ini mungkin menarik juga. Ini saya dapat dari dosen ITB. Beliau dulu pernah bikin startup. Saya lupa namanya. Jadi ini sebenarnya gambar di sini hanya listrasis ya. Jadi beliau pernah cerita beliau pernah bikin sebuah startup. Sarana orang biar bisa bikin sepatu secara custom. Karena seringkali kita ke toko sepatu gak nemu nih yang sesuai dengan keinginan kita nih. Dengan ukurannya, warnanya, modelnya, dan sebagainya. Akhirnya dia bikinlah sebuah website untuk membuat orang bisa custom sesuka dia. Sepatunya mau dibikin seperti apa. Nah awalnya hipotesis dia mesti kalau misalkan kita mau bikin satu platform custom sepatu. Yang terbayang di kita adalah mesti fiturnya adalah fitur yang menyediakan banyak sekali opsi desain sepatu. Warnanya, terus kemudian desainnya, ukurannya, dan sebagainya. Kita kasih banyak sekali fitur biar dia punya banyak pilihan untuk mendesain seperti apa sepatu yang diinginkan. Itu yang kita bayangkan. Saya yakin Mayuta juga akan berpikir seperti itu. Nah ternyata pas dilempar ke publik, pas dilempar ke pasar, justru malah orang-orang itu malah jadi bingung. Kenapa bingung? Karena terlalu banyak pilihannya. Terlalu banyak pilihan warna, terlalu banyak pilihan apa, desain, dan sebagainya. Akhirnya malah bingung dan jadinya orang gak pakai begitu. Karena bingung juga mau pilih yang mana begitu ya. Nah justru malah orang-orang akhirnya lebih condong untuk memberikan gambaran yang dia inginkan ke pihak startupnya gitu ya. Jadi, mas saya maunya yang begini gitu. Akhirnya dia malah begitu gitu. Malah justru yang dibutuhkan masyarakat lebih ke sana. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa yang dilakukan pertama itu salah gitu. Dan itu mungkin juga bisa apa namanya, jadi hal yang beberapa kali terjadi di kalangan anak-anak startup mungkin ya. Atau orang-orang yang ingin memiliki inovasi, dia berhipotensi seperti apa, mengasumsikan seperti apa, tapi ternyata market justru butuhnya bukan yang itu gitu. Nah, atau ini juga sering terjadi nih. Saya habis pernah lihat di satu lomba yang pesertanya mahasiswa bikin semacam tongkat untuk tunanitra gitu. Niatnya bagus sih. Jadi mempermudah tunanitra biar gak perlu ketuk-ketuk di bawah untuk ngecek gitu kan. Kadang ketukannya gak pas gitu ya. Siapa tahu ada lubang dan sebagainya. Akhirnya dia bikin sensor di bawah tongkatnya itu. Jadi gak perlu harus mengetuk-ketuk lagi, tapi cukup mendekatkan tongkatnya ke sekitarnya. Tahu di mana yang menghalangi, tahu di mana yang berlubang dan sebagainya. Jadi bisa membantu. Tapi ternyata pas ditas ke tunanitra, dia menemukan fakta menarik. Ternyata lagi-lagi asumsi dia salah gitu. Itu udah diceritakan di lombanya, jurinya yang mengasih tahu. Dia tahu gak sih sebenarnya yang tunanitra itu butuhnya apa? Dia ternyata, kalau kata julinya ya, tunanitra itu sebenarnya orang buta itu sebenarnya dia bukan terus ngetuk-ngetuk itu bukan terus pengen tahu di mana penghalang jalan, ya bukan. Tapi karena pengen tahu, pengen memberi tahu orang-orang bahwa dia akan lewat gitu. Jadi ketuk-ketuk itu pengen ngasih tahu, eh aku itu mau lewat gitu. Jadi ternyata ketukan itu justru fungsinya bukan untuk mencari saja. Bukan mencari mana penghalang jalannya saja, tapi untuk memberi tahu juga. Kalau dia itu mau lewat. Itu kan hal yang dia gak tahu. Lagi-lagi dia mindsetnya belum ke usernya begitu ya. Nah maka saya bisa, dan ternyata memang yang mengalami produk gagal juga banyak ya. Tadi kan suatu-suatu produk inovasi yang niatnya bagus tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan market ya. Ternyata yang ngalami itu gak cuma produk-produk yang karangan mahasiswa atau produk yang ecek-ecek-ecek, tapi produk-produk yang besar-besar kayak Google pun pernah mengalami. Ini kalau teman-teman tahu produk ini ya, Google Glass ya, ini juga ternyata mengalami juga namanya produk gagal begitu. Dan ternyata banyak perusahaan besar lainnya yang pernah mengalami juga namanya produk gagal. Jadi itu hal yang sangat wajar. Dan apa sih sebenarnya penyebabnya? Kalau kita lihat dari data, kalau kita lihat dari data. Ada iklan sebentar kayaknya. Ada konser singkat. Terima kasih icebreaking-nya. Luar biasa. Kita lanjut lagi ke materi. Lanjut lagi. Kayaknya ada icebreaking dulu tadi. Biar pada semangat lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ternyata apa sih yang menyebabkan sebuah produk atau inovasi atau mungkin startup itu gagal ya. Ada dua sumber survei dan hasilnya nomor satunya sama itu. No market need ya. Building something nobody wants itu. Membuat satu hal yang tidak dibutuhkan oleh orang-orang. Oleh marketnya, oleh usernya. Maka itu yang menjadi satu hal yang penting. User needs ya. Ini harus kita highlight betul gitu. Kita membuat satu hal ya baik lagi sesuai dengan kebutuhan usernya atau enggak. Maka teman-teman kalau mau menangani berbagai hal termasuk isu corona ini ya. Pengen bikin teknologi digital macam-macam lah ya. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus memahami betul apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan usernya atau penggunanya. Seringkali kita kan hanya memakai asumsi kita ya. Oh user itu butuh ini gitu. Oh masyarakat itu butuhnya ini. Oh ini gara-gara COVID-19 ini masyarakat butuhnya ini gitu. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan. Kita harus membalikan mindset kita ke usernya gitu ya. Jadi harus user center gitu ya. Tidak hanya berdasarkan asumsi kita. Nah jatuhnya kayak produk-produk yang tadi tuh. Bikin tongkat tapi ternyata bukan yang dibutuhkan tunanetranya. Bikin apa namanya cangking durian tapi ternyata itu justru malah menyebabkan masalah baru gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah memberi duriannya gitu ya. Dan berbagai hal yang lain yang tadi sempat saya ceritakan gitu. Nah seringkali begini nih. Saya analogikan begini ya. Ada satu kebutuhan ya bahwa user tuh cerita. Saya tuh pengen pindah dari A ke B gitu ya. Dia bilang gitu. Itu problemnya dia gitu ya. Dia tuh pengen pindah dari A ke B. Tapi gak bisa terus gimana ya caranya? Akhirnya beberapa anak muda yang inovatif, yang kreatif gitu ya. Pada pengen bikin satu inovasi tuh mereka. Mereka bikin macam-macam. Akhirnya ada yang menawarkan saya punya kapal gitu ya. Saya bisa bikin kapal ini membuat kamu bisa pindah dari A ke B dengan lebih mudah gitu. Tanpa harus terkena berbagai bahaya macam-macam. Dan kamu bisa dilaini dengan sangat megah di situ. Kita kasih kolam renang, kita kasih makanan, kita kasih hiburan dan sebagainya gitu ya. Kamu bisa pindah dari A ke B dengan sangat nyaman dan dengan experience yang luar biasa gitu. Akhirnya ada kelompok lain gak mau kalah. Saya bisa bikin lebih bagus lagi kok gitu. Saya bisa bikin kayak gini. Akhirnya dia bikinlah pesawat gitu. Bisa lebih cepat nih. Bahkan ketimbang produk yang pertama. Kita bisa dua kali lipat lebih cepat pindah A ke B-nya. Bahkan tetap ada hiburan di dalamnya. Tetap nyaman pindahnya gitu ya. Dan tetap memberikan experience yang luar biasa gitu. Sudah semua orang daki-daki nih bahasa Jawanya ya. Atau sophisticated gitu ya. Sudah memberikan inovasi-inovasi dengan fitur-fitur yang luar biasa sekali gitu. Ini fitur ini, fitur ini, dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh visitor itu apa ternyata? Ternyata dia hanya butuh jembatan gitu ya. Dia hanya butuh jembatan sesederhana ini aja ya. Untuk pindah dari A ke B gitu ya. Jadi kita salah memahami gitu. Kebetulan dia jembatan tadi sebenarnya sudah cukup. Gak perlu harus macam-macam begini. Ini sering terjadi nih di anak-anak startup terutama ya. Dia bikin satu startup, inovasi, teknologi digital, platform. Fitur yang macam-macam sekali gitu ya. Padahal sebenarnya dia hanya butuh fitur yang seperti apa. Ya, yang sering-serta sekali. Ini sering-serta terjadi gitu kan. Customer bilangnya pengen ini, ini, ini. Kita bikinnya seperti ini. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan seperti itu gitu. Jadi, ini jadi concern kita bersama nih. Kita harus benar-benar tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Oleh usernya. Dan yang kedua tentu juga kolaborasi ya. Karena kita gak bisa melakukan itu sendirian. Kita perlu bareng-bareng untuk menangani satu hal gitu ya. Apalagi masalah sebesar COVID-19 ini gak bisa nih. Hanya satu-dua pihak saja. Gak bisa hanya satu platform digital saja. Gak bisa hanya satu startup saja. Harus bareng-bareng semua berkolaborasi. Biar bisa menangani COVID-19 ini gitu. Secara bersama-sama. Jadi, kalau saya bisa simpulkan. Ada tiga hal ini gitu ya. Kalau kita mau menjadi digital aktivis. Apa? Aktivis digital tadi. Atau pelaku startup. Atau pelaku inovasi digital gitu ya. Untuk menangani masalah ini ya. Pertama, kita harus pahami dulu nih. Yang paling penting nih. Pahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh user kita. Baru kita berinovasi. Kita harus bikin satu hal yang inovatif gitu ya. Yang berarti menyelesaikan masalahnya user. Masalahnya customer atau orang yang kita pengen berikan solusinya gitu. Dan terakhir, kita harus berkolaborasi. Tiga hal ini. Karena kalau kita lihat dari kata COVID-19 sendiri sebenarnya juga mengincaratkan hal itu. Ini agak maksa ya. COVID-19 ini sekatan dari collaboration and innovation for Indonesia. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi isyarat buat kita. Bahwa kita harus berkolaborasi dan berinovasi bersama untuk Indonesia. Apalagi Indonesia ini negara yang paling termawan di dunia ya. Juga dengan data dari Jakarta Post ini. Kita tuh termawan banget teman-teman. Mau donasi, mau volunteering. Kita dengan senang hati gitu. Bisa dilihat sendiri ada beberapa influencer pada bikin donasi gitu kan. Langsung rame banget. Berapa miliar gitu kan. Itu contoh bahwa Indonesia sangat luar biasa sekali dalam hal beginian ya. Dalam hal membantu sesama. Makanya kita bisa .com bisa sukses di Indonesia salah satunya karena kondisi marketnya begini nih. Dan jumlahnya ada banyak sekali. Jadi ini sebenarnya sebuah peluang besar buat para pelaku social enterprise ya sebenarnya. Karena pertama masalah di Indonesia itu banyak. Jumlah orang Indonesia juga banyaknya. Minta ampun gitu ya banyak-banyak sekali. Dan ketiga juga Indonesia ini negara yang sangat dermawan gitu. Jadi ini kalau kita membuat satu social enterprise sebenarnya ini peluang besar gitu. Nah itu yang saya coba lakukan juga lewat Givet ini gitu ya. Jadi ini sebuah platform digital juga sebenarnya. Yang niatnya juga ingin menyelesaikan masalah yaitu food waste ya. Bahwa ternyata kita sering lihat nih kalau bikin event dulu ketika mahasiswa kita pesen 100, eh yang hadir cuma 70 gitu kan. Sisanya itu seminggu-seminggu dikemanakan. Dan jadi di beberapa pihak yang lain seperti restoran dan hotel dan sebagainya. Nah kita bikin platform kenapa nggak kita hubungkan saja makanan berlebih dengan yang membutuhkan. Karena ternyata makanan berlebih di Indonesia itu banyak sekali. Nomor dua terbesar di dunia begitu ya. Padahal di Indonesia masih banyak orang yang membutuhkan makanan. Jadi saya pikir yang kelaparan di Indonesia itu bukan karena minim makanan, bukan karena kita kekurangan makanan. Tapi karena minim akses saja gitu ya. Tidak ada akses dengan yang punya makanan berlebih. Maka kita berpikir kenapa nggak kita hubungkan dengan teknologi digital ini. Dan ya Alhamdulillah cukup berhasil ya kita bisa menghubungkan pihak yang punya makanan berlebih ini dengan yang membutuhkan. Awalnya kita pun dengan hal yang sangat sederhana ya. Kita cuma pakai line platform. Lagi-lagi tadi ya konsep kita nggak perlu daki-daki di awal gitu ya. Kita pahami dulu apa sih yang dibutuhkan user. Kita pikir line platform saat itu cukup gitu ya. Dan ternyata emang peranggapan netizen Jogja luar biasa begitu. Tanpa kita marketingkan sudah banyak yang digunakan. Bahkan kita sempat diapresiasi oleh pihak lain ya. Dan kita bikin progressive web app-nya juga yang lebih advance lagi. Dan kita terakhir bekerjasama dengan prestas TKI gitu. Dan ini yang akhirnya juga kita lakukan peralui bersih dengan PEMPROF dan beberapa pihak lain di Jakarta untuk memberikan bantuan ketika lagi kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Jadi kita kerjasama dengan 80 lebih warung makan di Jakarta gitu ya. Para UMKM dan Wartek gitu ya. Dan kita support mereka untuk bisa memberikan pada pihak-pihak yang butuhkan makanan gitu. Para lansia, para difabel dan sebagainya. Jadi ketika COVID-19, ketika kondisi mungkin ekonomi sedang terporuk begitu ya. Mereka mungkin susah untuk menghidupi dirinya. Kita bantu dengan platform bagi piring ini yang kita bikin bersama dengan basis TKI dan disupport oleh PEMPROF TKI. Jadi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan penghasilan sementara ini bisa terbantu dengan adanya bagi piring ini. Dan kita buka donasi juga. Kemarin kita kerjasama dengan kitabizat.com dengan Fikra Ijaznya yang masuk di tim juga untuk membantu program ini. Dan kita coba bikin gerakan-gerakan lain yang mungkin bisa dilakukan secara sederhana ya. Jadi ada G-Food from Home. Jadi kita pesan makanan lewat ojol gitu ya. Ini mungkin banyak dilakukan sama masyarakat juga. Jadi biar ojolnya tetap dapat pesanan begitu. Ojolnya tetap dapat termasukkan. UMKM yang punya makanan juga bisa dapat termasukkan karena dibeli makanannya. Dan ketika beli, kita belinya lebih dari satu begitu. Karena satunya lagi bisa diberikan pada yang membutuhkan makan. Baru satunya lagi buat kita juga boleh. Jadi membantu semuanya nih. Ojolnya terbantu, UMKM yang terdampak terbantu, yang butuhkan makan juga terbantu. Kita juga kerjasama juga dengan berbagai pihak termasuk Wehouse ya. Ini sebuah startup juga di Jogja. Soal homestay, kita bagi-bagi 2000 masker dan 200 paket sembako. Kita kolaborasi dengan beberapa pihak lain. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak bisa sendirian. Kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita kolaborasi dengan Block 71, dengan beberapa startup di Jogja, pengusaha kreatif Jogja, dan sebagainya untuk bikin penerakan-penerakan yang kita bisa lakukan. Dalam donasi, terus bikin inovasi, sorry, like innovation for good talk show ini. Ini sebenarnya sebuah talk show tapi bisa salibis donasi. Dan sebagainya di sini. Dan ternyata banyak pelaku startup dan IT lainnya juga. Pelaku digital lainnya di Jogja yang ternyata banyak membantu. Ini menjadi inspirasi lah buat kita semua ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini buat bisa berkontribusi lah lewat jalurnya masing-masing. Ini para relawan IT kemarin bikin sebuah platform namanya seberan covid19.jogjaprof.go. Kalau teman-teman kemarin sempat akses ya. Ini kayaknya banyak yang akses kemarin. Buatan dari, apa namanya? Buatan dari PM Prof. Tapi memang yang bikin teman-teman relawan IT ini gitu ya. Dan ternyata ini banyak digunakan juga karena GitHub-nya di-share secara free dipakai sama berbagai daerah juga termasuk di luar negeri. Bahkan kemarin terakhir Afrika Selatan katanya mau pakai juga nih teknologi yang sudah dibikin sama teman-teman relawan IT Jogja ini gitu. Bahkan diliput sama media luar negeri juga. Begitu. Terus ya ini beberapa inovasi lainnya yang dibikin sama anak Jogja. Ada whiteboard. Ini alumni UGM juga yang bikin. Bisa punya fitur kayak Zoom, WhatsApp, sama Slack jadi satu aplikasi. Jadi selain pakai Zoom kita bisa pakai ini juga gitu ya. Buatan anak Jogja sendiri nih. Ada juga kecilin ini anak Jogja juga ini. Bahkan dia baru beberapa tahun ya. Dia angkatan 2018. Dia masih muda sekali. Masih kecil sekali. Masih seusia adik saya. Tapi udah bikin aplikasi kecilin namanya. Sempat diundang di Google karena inovasi teknologinya. Sempat dibawa ke US. Dan dapat basis work ke Stanford University juga dia. Karena bikin teknologi ini. Dan dia bikin ini untuk membantu kita juga di kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi ketika kita sekarang sangat bergantung sama kuota internet ya. Jadi sangat boros gitu kan. Ikut seminar online kayak gini jadi kuotanya terpakai. Ini ada aplikasi kecilin untuk menghemat kuota. Jadi dia mengkompres data-data yang masuk. Jadi kalau main Instagram, Youtube bisa lebih sedikit kuotanya terpakai. Mungkin bisa di download juga. Beberapa yang lain yang saya lakukan secara pribadi juga. Mari saya bantu Dinas Kooperasi dan UMKM DIY buat bantu UMKM. Ini sederhana banget sebenarnya. Teman-teman saya yakin bisa melakukan juga ini. Ini cuma sesimpel kita menghubungi beberapa UMKM terdapat. Karena ternyata sekedar ditelepon aja mereka sudah sangat senang teman-teman. Mereka sudah merasa dipedulikan gitu ya. Mereka bisa curhat begitu. Paling tidak bisa membuat beban mereka lebih long begitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa nih. Kalau ketemu sama pihak-pihak yang terdampak ya UMKM atau apa bisa diajak ngobrol. Paling tidak itu mengiringkankan beban mereka. Ini mungkin langkah sederhana yang bisa teman-teman lakukan juga. Di rumah saja gitu ya. Dengan cara di rumah saja. Dengan WhatsApp, dengan platform yang ada untuk menghubungi pihak yang terdampak. Itu sudah sangat membantu sekali gitu. Jadi ini salah satu cara teman-teman muda di sini atau serta yang lain ya untuk bisa melakukannya juga. Nah masalah di sini itu bukan karena banyaknya orang jahat kok teman-teman. Tapi karena banyaknya orang baik yang lebih milih diam dan meliamkan. Jadi teman-teman di sini kan aku yakin teman-teman yang baik ya. Jadi saya merekomendasikan teman-teman untuk melakukan sesuatu lah gitu. Ayolah kita melakukan sesuatu. Jangan diam saja. Ya lakukan hal yang sederhana seperti tadi. Menghubungi orang yang terdampak gitu ya. Memotivasi mereka. Jadi teman-teman ngobrol aja juga bisa. Atau mungkin belilah. Beli produknya UMKM atau pesan di OJOL. Itu hal yang sangat sederhana yang mungkin bisa dilakukan secara digital ya. Karena justru langkah-langkah sederhana itu yang dilakukan oleh orang-orang baik di Indonesia yang bisa memberikan dampak. Dan tenang saja gitu. Bukan kemampuan yang bikin kita yakin. Tapi keyakinan kita lah yang membuat kita menjadi mampu. Semoga kita bersama-sama bisa mampu menyelesaikan masalah akibat COVID-19 ini. Dan semoga kita bisa segera pulih kembali. Terbebas dari virus yang sekarang sedang melanda. Begitu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Novel tadi atas penjelasannya tentang digital activism dan banyak inovasi-inovasi tadi ya. Yang mana bisa membantu, bisa yang malah menimbulkan masalah baru gitu ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya mau menanyakan kepada Mas Parlan dulu nih. Mas Parlan, halo. Ya, halo. Oke. Tadi kan udah dibahas juga tentang bencana mitigasinya seperti apa dan implikasinya juga seperti apa, seperti itu. Nah, kemarin juga saya sempat ikut diskusi juga gitu ya Mas tentang kaum marginal, seperti itu. Berat banget. Nah, banyak sekali sekarang itu edukasi maupun penyuluhan gitu ya Mas ya yang seolah-olah semua masyarakat itu bisa menjangkau gitu. Padahal banyak, kemarin ada salah satu pembicara diskusi saya menceritakan bahwa bahkan masih banyak masyarakat gindaannya dia yang berkomunikasi aja masih pakai HT, handy talky itu. Jadi kayak gimana untuk merikasi mereka gitu, sedangkan sekarang edukasi atau penyuluhan gitu. Banyak yang melalui digital platform bagaimana untuk meraih masyarakat-masyarakat yang bisa dikatakan terpinggirkan seperti itu. Terima kasih Mas. Oke, ya sebenarnya apa, kalau memang yang belum di internet atau mungkin yang memang nggak mau kan harus jurnal ya. Itu menurut saya penting, hanya memang strategi yang harus dibangun adalah bagaimana pesan yang disampaikan pada lahir. Tidak melanggar etik atau hal yang sudah memang ditentukan. Mas Parlan, maaf suaranya hilang. Halo? Suaranya hilang. Halo, ya. Ya, memang ada dua sasaran dari COVID ini untuk baik fase tanggap darurat maupun juga sampai ke pemulihan besok. Itu kan memang ada dua kategori. Kalau yang digital activism atau yang sudah kayak Jogja ini, akses-aksesnya kan sangat mudah di beberapa tempat gitu. Berarti ya sudah disampaikan Mas Naufel, lengkap dan model-modelnya ya sebenarnya sudah dimulai dengan beberapa aplikasi atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, hanya memang tadi pertanyaannya, kalau misalnya belum mendapatkan akses informasi bagaimana? Nah, beberapa teman kemarin coba mendorong misalnya membuat satu semacam di kisah itu dengan cara bagaimana menyediakan pohta atau akses informasi dengan internet gitu. Misalnya yang selama ini bisa lagi tidak ada gitu. Dengan cara apa ya? Menyediakan dengan itu gitu. Jadi membawa dengan kayak semacam satelit atau apa. Atau mungkin dengan cara juga beberapa cetak poster itu menurut saya juga penting hanya memang kontribusinya kan memang ini modelnya, model penanganan untuk COVID ini kan tidak sama dengan yang kebenaran. Nah, artinya mungkin bisa saja melalui salah satu beberapa film pendek itu memang aksesnya untuk mereka yang sudah akses untuk internetnya lancar. Tapi kalau yang belum, rata-rata yang konsumensional masih dijalankan hanya protopnya atau protokolnya itu yang lebih ketat untuk tidak memunculkan perumunan atau memunculkan satu kegiatan yang masal dan sebagainya gitu. Jadi di sini kalau nggak salah ada Om Rido itu juga membangun protokol di kampung di Ateh. Itu juga bisa mengupayakan bagaimana membuat poskul di tingkat desa. Bisa membuat protokol sendiri bagaimana yang bisa mengakses, bagaimana yang tidak bisa mengakses itu ada strateginya desa-desa itu. Jadi setiap desa kalau misalnya punya protokol untuk itu, kalau misalnya tidak ada, ya kalau misalnya bisa didorong untuk adanya akses itu ya. Tapi kalau nggak, ya mau nggak mau ya konfesional. Tapi memang memperketat protokol-protokol di kampungnya itu bagaimana. Itu menurut saya yang penting. Oke. Mungkin terima kasih Mas Parlan atas jawabannya. Mungkin untuk Mas Naufal mungkin mau menambahkan? Cukup, sudah cukup. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman ini buat Mas Naufal. Ada pertanyaan pertama nih, menarik banget ini ya. Dari Alfikri, dia nanya Gifut ini sebenarnya sosial atau profit-oriented sih? Karena startup yang tidak making money untuk kedepannya kan kurang baik katanya. Gimana nih Mas Naufal? Ya pertanyaan bagus. Terima kasih Mas Alfikri ya. Ini pertanyaannya mungkin juga sering ditanyakan ya. Jadi memang menurut saya, sesosial apapun kita, mau itu yayasan, mau itu gerakan sosial, mau itu sosial interface atau apapun itu yang sosial, tetap akhirnya tidak bisa sustain kalau kita nggak ada duitnya. Jadi memang ujung-ujungnya tetap kita harus punya sumber pemasukan lah ya. Entah dengan bisnis model seperti apa yang membuat kita lebih sustain. Yang membedakan adalah tujuannya bukan uangnya gitu ya. Jadi tetap tujuannya atau goalnya tetap impact yang pengen kita inginkan, sesuai visinya organisasi itu ya. Uangnya itu hanya sebagai sarana untuk menuju goal itu gitu ya, untuk menuju tujuan itu. Jadi sebagai bahan bakarnya untuk mencapai tujuan itu gitu. Contoh misalkan saya di Gifut ya, orientasinya tetap social impact begitu. Tapi kami tidak bisa mencapai itu tetap tanpa uang begitu. Jadi kami tetap harus punya bisnis model juga sebagai sarana untuk hidupi kami. Jadi tetap making money, tetap making money, tapi bukan sebagai tujuannya. Terusnya tetap social impact, making money sebagai bahan bakarnya. Nah, salah satu caranya tadi kalau tadi sempat teman-teman lihat dengan kerjasama dengan business DKI itu salah satu cara kami mendapatkan uang juga sebenarnya dengan kolaborasi itu. Karena kita support untuk teknologinya kan. Jadi bikin bagi piring tadi itu yang support tetap kita dan berbagai halnya lah. Nah, jadi kita tetap termasukkan juga dari situ, ya sampai sekarang kita masih kolaborasi dengan proses sampai saat ini. Bahkan ini kemarin sempat ada rencana program Ramadan, cuman karena Covid nggak tahu nih akhirnya gimana. Itu salah satu contoh aja sih ya, bagaimana kita juga harus memiliki bisnis model untuk bisa merantingkan operasional kita. Ya gitu sih. Juga menjawab Mas Al-Fikri. Oke, itu sekaligus menjawab, bisa nggak dibilang itu perbedaan antara socio enterprise dengan entrepreneur? Saya kan banyak tuh kayak, sebenarnya apa sih bedanya bisnis dan bisnis social gitu kan? Sama aku kok. Aduh, saya nggak tahu apakah saya orang yang paling berkapasitas untuk jawab ini sih ya. Cuman, kalau dilihat kayaknya sih entrepreneur jadi bahasa umumnya ya. Maksudnya secara umum entrepreneur cuma ada hal yang lebih spesifiknya begitu. Ya, ada yang sebagai social enterprise yang memang pengen menjadi entrepreneur fokus di bidang sosial gitu ya. Ada yang menyebut techno-pinder juga ada juga loh. Yang menyebutnya sebagai entrepreneur yang fokus di bidang teknologi. Sebenarnya terserah orang mengklaimnya seperti apa ya. Cuman kalau kata yang umumnya kan entrepreneur-nya. Jadi semua tadi mau social entrepreneur, techno-pinder, semua entrepreneur lah gitu. Mespesifikasikannya seperti apa sesuai bidangnya masing-masing ya itu mau gue saja. Saya juga nggak pernah melihat definisi bagunya sih ya. Yang dimaksud techno-pinder sebetulnya social entrepreneur seperti apa. Itu sih. Karena ujung-ujungnya juga sebenarnya entrepreneur akan tetap memberikan social impact juga kok ya. Minimal membuka lapangan pekerjaan lah. Itu kan salah satu dampak sosial juga. Ini ada pertanyaan lagi untuk, lagi-lagi untuk Mas Naufal. Taduh. Ya. Taris ini Mas Naufal ya. Dari Mas Laksamana, dia bertanya bagaimana jika kita udah tahu nih market needs-nya atau user needs-nya, tetapi fitur atau inovasi yang mau dibangun itu memakan biaya yang mahal atau biayanya cukup tinggi seperti itu. Bagaimana untuk tetap bisa melakukan atau mengimplementasikan inovasi tersebut agar bisa terwujud, agar tetap bisa terwujud begitu. Dan dia menambahkan, let's say kita nggak bisa akses CPPBT atau PPBT karena kompetitifnya selektif gitu. Kompetisinya selektif gitu. Iya. Saya, pertanyaan bagus ini dari Mas Laks. Kayaknya aku tahu nih Laks siapa. Dari GoGligo. Apa sih namanya? Oh iya, iya. Tahu nih. Ini anak-anak. Lenggo. Ya, halo Laks. Halo Laks. Ya, ya, ya. Aku tahu. Ini anak-anak Malang ini. Ya, anak Waisili juga. Oke. Mungkin ini saya jadi ngelihat chat-nya juga. Ini pertanyaan di bawahnya sebenarnya bisa nyambung sih ini. Soal ketika mencari user needs, sekadang akan terjadi bias. Cara mengurangi bias itu bagaimana ya? Nah, ini sebenarnya kayaknya bisa nyambung nih pertanyaannya. Saya sebenarnya tadi sempat menyiapkan slide, karena saya sempat kepikiran kayaknya akan ada orang nanya soal ini. Jadi kalau boleh izin saya share screen lagi. Saya share screen sekalian ya, biar mudah menjawabnya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Mas. Jadi ini saya sempat memprediksi akan ada pertanyaan ini soalnya. Jadi saya mungkin menyiapkan slide ini juga ketika ada pertanyaan ya. Jadi, enggak ini, ini aja. Tadi sempat menanyangin ini, tapi takutnya tadi terlalu lama. Jadi tak potong slide yang ini, tapi udah tak siapin. Jadi sekalian aja lah. Jadi ini sebenarnya ada konsep namanya desain thinking ya. Ini teman-teman startup kayaknya udah langzim banget sama istilah ini ya. Jadi pola pikir yang dipakai yang ini. Ini salah satu cara juga untuk tadi menjawab pertanyaan ketika kondisi bias, usernya begitu ya, dan juga untuk ketika kita biayanya besar untuk bikin satu fitur ya. Ini bisa terjawab di sini nih. Jadi ini salah satu langkah yang kita bisa lakukan teman-teman. Ada lima tahap ini ya. Dari empathize, define, idea, prototype, sampai test gitu. Jadi ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, empathize ini dari kata empati ya. Jadi kalau kita misalkan berempati sama korban bencana, berarti kan kita mencoba merasakan seperti orang yang kena korban bencana tadi gitu kan. Jadi kita mencoba mempositikan diri sebagai user. Empathize maksudnya itu. Makanya tadi ketika kita menghami usernya, jadinya di sini. Nah, baru nanti kita definisikan masalahnya apa, kita membuat idenya seperti apa, bikin prototype-nya baru tes. Ini skema yang terus-menerus berulang. Jadi nggak cuma sekali ini ada, ini prosesnya iteratif ya. Ini dilakukan untuk apa? Untuk tadi memastikan apakah kebutuhan user sudah sesuai atau belum. Maka di awal bisa jadi memang yang kita hipotesiskan belum tentu benar. Dan bahkan bisa jadi ketika kita sudah membuat sampai tes, bisa jadi yang di alami masyarakat kita juga masih salah nangkep gitu ya. Makanya ini proses yang iteratif. Nah, maka jadinya nanti begini nih. Ini konsep in startup ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar. Jadi kan ada tahap setelah bikin, ada tahap tes ya. Bikin prototipe dan tes ya. Prototipe dan tes itu maksudnya juga sama dengan ini nih. Jadi dari awal kita bikin produknya, setelah kita proses empathize tadi ya, mencoba memahami kebutuhan user, maka kemudian kita melempar ke publik, kita mau mendapatkan feedback dari mereka, kita pelajari apa feedback dari mereka, lalu kita bikin lagi. Dan ini yang kita bikin tidak harus kemudian selengkap yang kita inginkan di awal begitu ya. Karena yang kita bikin cukup hal yang sederhana saja. Jadi ini kenapa namanya lean startup, jadi ramping begitu ya. Yang kita bikin apa? Yang kita bikin MVP, menemukan viable product. Jadi produk sederhana mungkin untuk bisa segera diluncurkan, biar segera bisa diukur, apakah sesuai dengan kebutuhan user atau enggak, dan kita bisa pelajari apa yang perlu di adjust, apa yang perlu disesuaikan dari hasil kita melempar produk, produk yang tadi sudah dicoba sama user tadi. Baru nanti kita bikin lagi. Nah, itulah nanti yang dibikin tadi MVP ini. Ini adalah sarana tadi, ini menjawab pertanyaannya Mas Laks ya. Ini menjawab untuk ketika kita nggak punya resource yang banyak, kita nggak punya uang yang cukup, maka yang kita bikin adalah MVP-nya dulu. Kenapa? Biar ini segera kita bisa luncurkan ke publik begitu. Karena dengan MVP ini, kita bisa lebih cepat bikinnya, kita bisa fail fast, learn faster. Kita bisa cepat gagal dengan resource yang lebih murah, lebih cepat, dengan SDM yang lebih sedikit juga. Untuk mempelajari satu hal. Jadi bisa lebih cepat. Nah, yang kita bikin kayak gini. Bukan terus, misalkan kita mau bikin mobil, bukan terus rodanya doang, bukan. Tapi tetap value-nya ada. Jadi ini digunakan untuk ngetes. Kita kan mau ngetes ya, value kita sesuai atau enggak. Maka kita harus bikin produk itu tetap ada value-nya. Tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan produknya mobil kan berarti value-nya adalah ada satu alat untuk memindahkan aku dari A ke B. Ada satu produk yang bisa membuat aku pindah dari A ke B. Maka kalau roda doang kan nggak cukup. Tetap kita harus punya produk yang bisa dipakai untuk pindah dari A ke B. Maka contohnya beginilah. Contohnya ada produk sederhana skateboard kayak gini yang bisa memindahkan kita dari A ke B. Pas dilempar ke publik, gimana tanggapannya? Oh, ternyata bagus. Baru kita kembangkan terus, jadilah seperti yang lebih mendekati sempurna. Sama dengan rumah juga begitu ya. Bukan berarti kita bikin rumah tanpa genteng, ini tetap kita nggak bisa tinggal di situ. Kita bikinlah satu rumah yang lebih sederhana yang bisa kita tetap tinggalin biar kita bisa mengetes apakah sesuai dengan buta niusra atau enggak. Jadi ini yang dilakukan sama Gojek juga di awal. Dia awalnya nggak bikin aplikasi yang seribet, yang seperti sekarang. Jadi Gojek itu bikinnya satu hal yang sederhana. Dulu juga lagi-lagi MVP-nya Gojek itu ini. Apa nih? Coba kalau kita lihat. hubungi nomor ini ketika butuh tumpangan Ojek kan ini. Jadi telpon kita di 021 dan sebagainya. Jadi MVP-nya Gojek gitu ya. Konsep minimum viable produknya Gojek adalah phone call gitu ya. Hubungi nomor sekian ketika butuh tumpangan Ojek. Dengan jumlah pengendara Ojeknya ketika itu masih sedikit gitu ya. Pas dilempar ke publik, ternyata memang user membutuhkan gitu. Orang-orang membutuhkan, masyarakat membutuhkan. Akhirnya kembangan lagi lah, jadilah seperti aplikasi begitu. Meskipun fiturnya masih go right dan sebagainya masih belum banyak lah. Dia iteratif lagi. Prosesnya sama. Bulut, measure, learn lagi. Sama. Bikin, ukur, pelajari gitu. Terus dia lempar ke publik lagi. Segera dapet feedback. Oh ternyata user butuhnya bisa pengen nganterin barang juga, muncul go send. Kok pengen bisa nganterin makanan juga, muncul go food gitu ya. Jadi akhirnya muncullah beberapa fitur yang lain sampai sekarang saking banyaknya fiturnya logo Ojek udah nggak relevan lagi buat Gojek kan. Akhirnya ganti logo itu. Karena saking banyaknya yang diteraplahkan sama Gojek gitu. Sampai ada go pay, go massage, go glam, dan sebagainya. Dan GIFOOT juga sama. Tadi kalau teman-teman amati, tadi saya pakai apa awalnya? Pakai line kan? Saya pakai platform line. Nah platform line itu sebagai MVP-nya GIFOOT gitu. Kita nggak langsung bikin satu hal yang besar yang menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak waktu dan tenaga gitu. Bikin yang sederhana dulu. Yang penting value-nya tetap tersampaikan. Yang penting value-nya tersampaikan. Saya nggak bikin terus aplikasi yang nggak bisa digunakan nggak? Bukan terus mock-up doang nggak? Tapi tetap bisa digunakan value-nya. Yaitu line. Yang memang beneran sesuai dengan value kita yaitu menghubungkan makanan berlebih dengan yang membutuhkan. Nah menghubungkan makanan berlebih dengan yang membutuhkan kan nggak harus selalu dengan aplikasi. Bisa pakai WhatsApp, bisa pakai line. Tapi nggak bisa pakai mock-up doang, nggak bisa. Jadi tetap harus ada yang bisa menerapkan value-nya. Akhirnya kita pilih line ketika itu. Sama dengan Gojek juga sama. Dan yakinlah produk pertama mesti jelek kok. Mesti ada yang nggak sempurna gitu. Jadi prosesnya iteratif. Jadi kalau tadi misalkan teman-teman ada yang tanya, kalau user niche-nya bias gimana? Nah itulah proses iteratif itu berlangsung gitu. Jadi yang pertama bisa jadi memang yang kita hasilkan nggak sesuai dengan user niche-nya gitu. Meskipun kita udah research gitu ya. Udah berusaha empathize, udah berusaha memahami keduaan usernya. Tapi ternyata user punya tanggapan lain, itu nggak masalah gitu. Itu hal yang sangat wajar terjadi. Jadi prosesnya iteratif. Jangan puas hanya di produk pertama. Terus iteratif terus, akhirnya juga nanti akan menemukan produk yang lebih sempurna. WhatsApp, Instagram, YouTube itu adalah produk yang nggak mengalami sekali jadi. Dia pivot juga, dia ganti bisnis model juga. Dia ganti arah produk juga gitu ya. WhatsApp awalnya bukan seperti yang sekarang. Instagram juga bukan yang seperti sekarang gitu ya. Tidak terbayang Instagram akan menjadi sebuah platform yang bisa buat ngerekam video dan sebagainya di awalnya. Jadi itu proses yang tidak sekali gitu. Maka ketika kita berusaha memahami kebutuhan user, emang nggak cukup sekali. Jadi tetap harus berulang kali. Makanya biar cepat, biar murah, biar nggak menghabiskan resource yang banyak, bikin MVP-nya dulu gitu. Jadi itu bisa lebih cepat dilempar ke publik, bisa lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan usernya, segera dapat feedback, fail fast, learn faster gitu ya. Kita gagal lebih cepat, biar mempelajari lebih cepat juga gitu sih. Jadi muter terus konsepnya begitu terus. Dan ketika gagal, nggak terus langsung coba lagi. Tapi gagal, terus analisis, adjust, baru coba lagi gitu sih. Jadi itu yang mungkin bisa jawab tadi ya. Jadi dengan konsep ini, kita nggak perlu bikin satu hal yang mahal, nggak perlu bikin satu hal yang lama development-nya, yang menghabiskan banyak teraga, untuk satu hal yang belum pasti digunakan. Kita bisa meminimalisir segala risiko kegagalan tadi dengan bikin satu hal yang sederhana dulu, dengan resource yang lebih sedikit gitu ya, dengan waktu yang lebih cepat, biar kita bisa lebih tahu dengan segera apa yang dibutuhkan masyarakat, kalaupun gagal, kita gagal lebih cepat gitu. Dan kita bisa lebih tahu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan usernya atau nggak. Biasnya bisa terkurang juga karena konsep ini. Semoga bisa menjawab. Maaf kalau kepanjangan. Oke, jawaban yang sangat komprehensif ya, dari Mas Malfal tadi. Jadi nggak perlu sesuatu yang langsung gede gitu, bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, tim yang kecil, seperti itu ya Mas ya. Ini ada lanjutan nih, dari pertanyaan dari Mas Sahat untuk Mas Parlan. Apakah SIP ada kegiatan, kerelawanan yang bisa diikuti? Jika ada, seperti apa bentuk kegiatannya? Menyambung pertanyaan nomor dua, pertanyaan selanjutnya yang bisa dilakukan kita, kita-kita yang bukan orang gerak.